Dolor Majokerto, salah satu wartawan televisi nasional MNC Group sempat dialang-halangi oleh petugas bulog saat hendak meliputi kegiatan sidak Wali Kota Majokerto di Gudang Bulog Cabang, Surabaya Selatan Jalan Raya Baipas, Gunung Gedangan, Kota Majokerto pada Rabu 28 Juli 2021 siang lalu Ia adalah seolah hudin, wartawan MNC Group yang mendapatkan penghadangan pada lensa kamera yang dipegangnya ditutup oleh Deddy Kepala Gudang Bulog Jabang, Surabaya Selatan Menurutnya, dirinya saat itu hendak mengikuti kegiatan liputan kondisi beras bantuan sosial atau bansos yang akan diluncurkan ke masyarakat Kota Majokerto yang terdampak PPKM level 4 Masih kata selah hudin, hal serupa juga dialami oleh rumpungan dari pemerintah Kota Majokerto dan Pores Kota Majokerto yang sempat dihadang saat hendak masuk ke Gudang Bulog Dengan kejadian tersebut, ia pun berharap agar pihak Bulog terbuka dengan apa yang terjadi dan tidak seenaknya memperlakukan awak media seperti itu Tak lama berselang, rumpungan pun dapat kembali masuk ke dalam Gudang Penyimpanan Beras Bantuan Sosial Hasilnya, Wali Kota Majokerto Ika Puspita Sari mendapati beberapa beras dalam kemasan 10 kg dalam kondisi dikatakan tidak layak sehingga Ning Ita Sapaan Akrab yang meminta untuk beras yang tidak layak tersebut agar tidak dibagikan ke warga Kota Majokerto Dari Seputar Majokerto ID melaporkan untuk Anda Terima kasih